Bapak, Halo Bapak Muhtar Gozali, sudah bergabung bersama kami, Halo, Halo, Oke Bapak Muhtar sudah jelas terdengar ya Pak ya, saya ingin tahu nih definisi sukses menurut Pak Muhtar Gozali ini seperti apa sih? Halo, oke Pak Sertawa Binar mungkin terkendala dengan signal yang kurang baik ya, oke dalam kehidupan ini tentu semua orang menginginkan sukses dan bahagia, namun mana sih yang lebih kita dahulukan apakah sukses dulu atau bahagia dulu ya? Dan hadir yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Ainur Rofik MAG dan Bapak Suryanto SPD MPMAT CHT, selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Baik ya Pak ya, Alhamdulillah Dan sebelum kita menyimak tema webinar kali ini tentang The Power of Enthusiasm, sebelumnya perkenalkan saya Rini Luciani akan memandu webinar sore hari ini, dan untuk mengawalnya, marilah bersama kita membaca surat Al-Fatihah Baik, hadirin peserta webinar yang saya hormati, kita akan simak bersama sambutan dari KAS Subdit MI dan MPS, Direktur JTK Madrasah Ini adalah koordinator komponen MEKR kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Ainur Rofik MAG, kami silakan Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Direktur JTK Madrasah, meskipun beliau belum hadir bersama kita Yang kami hormati teman-teman dari Direktur JTK Pimpinan, KAS Subdit MI, MPS, saya sendiri, KAS Subdit RA, KAS Subdit NA Yang kami banggakan ini teman-teman pengadwal pelola link zoom meeting komponen tiga Kemudian juga penanggung jawab kegiatan ini khusus yang edisi sore Nah ini kan edisi sore ini, dari jam 4 sampai jam 5 ini edisi sore Karena kita sudah ada yang edisi pagi-pagi Nah itulahnya pagi-pagi benar, mulai jam 6 Kemudian ada edisi pagi Kemudian ada yang edisi siang Nah ini edisi sore ini Ini memang belum ada yang edisi malam Banyak tau nanti edisi malam itu siapa, diisi apa itu Karena, karena link zoom meeting ini Disetel atau diset 24 jam per hari 24 jam per hari Dan 7 hari dalam 1 minggu Jadi, belum ada itu yang mengisi di malam hari Atau mungkin yang di pagi-pagi, betul ya Misalnya jam 4 Kalau jam 4, kalau di Indonesia Timur sana kan sudah jam 6 pagi Seperti itu ya Oke, pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita semua diberi kesehatan Sebagaimana yang pertama tadi kita sampaikan Karena kita semua sekarang dalam masa pandemi Itu yang namanya protokol kesehatan Itu menjadi makanan kita sehari-hari Kita sebagai guru madrasah Saya kira juga menjadi agen protokol kesehatan Khususnya bagi anak lidi kita Atau peserta lidi kita Baik siswa maupun murid-murid kita Karena dengan kesehatan tersebut Kita bisa melakukan apapun Kita bisa melakukan apapun Tapi tentunya yang baik-baik Tidak lupa salawat dan salam Kita aturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Karena kita semua berharap Jangan sampai kita dikeluarkan dari Golongan umatnya Harapan kita seperti itu Sehingga dikelak kemudian Kita mendapatkan Safaat dari Rasulullah SAW Dan yang ketiga Kami Merasa bangga dengan kegiatan ini Karena Kegiatan ini Merupakan kegiatan yang sangat ekstra Karena tidak terkait dengan Mabel Juga tidak terkait dengan kajian ilmuwan Tapi ini ranahnya adalah ranahnya Empowering Kata-kala begitu ya Jadi Meningkatkan Atau Memompah Membakar Api semangat Untuk Kemajuan Guru dan tenaga Keperitikan Madrasah Pada sore hari ini Saya kira Nanti Teman-teman bisa membahas Terkait dengan Manusia super Ya Kata-kala begitu ya Manusia super Atau Sahabat-sahabat super Kata-kala begitu Atau teman-teman super Bagaimana Para Penyebar semangat itu ya Para motivator Nah ini Ini yang Yang hadir disini Saya kira Semuanya pengen menjadi Motivator ya Jadi Menjadi Apa Penyulut Api semangat bagi Orang lain Khususnya Siswa-siswa Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang Saya kira Terkait dengan Semangat ini Tentunya Kita Harus Memiliki Setarjet Setarjet Misalnya Siswa kita Targetnya A Misalnya seperti itu Maka Yang kita pompa Semangatnya adalah Mengarah ke Target itu Atau Target yang sudah ditentukan tadi Kemudian Langkah-langkahnya Itu juga digunakan Untuk mencapai Target tadi Nah Sebenarnya begini Teman-teman semua Kami Dari Direkturat GTK Itu punya target Sebenarnya Tapi saya nggak tahu Ini terlalu Jauh apa Tidak Tetapi Ini perlu Saya sampaikan Dan itu sebenarnya Sudah seringkali Saya sampaikan Di berbagai forum Jadi target Direkturat GTK Dalam Tiga atau Lima tahun ke depan Itu ingin Mewujudkan Ya bukan Mencetak Mencetak kan Kayak membuat Makanan kan Itu bukan mencetak Tapi mewujudkan Atau menghasilkan Kata-kata Kalaupun itu Guru utama Itu 100 orang Guru utama Kemudian juga Kepala Madrasah Utama Itu 100 orang switches Si Enggak Sekarang Kepala Itu targetnya kita seperti itu. Nah makanya kami dari Direkturat BPK memfasilitasi dari berbagai segi ya mulai dari yang sekarang ini kita lakukan karena sebenarnya untuk menuju ke sana itu memerlukan persyaratan-persyaratan dan bukti fisik-bukti fisik yang harus dimiliki oleh para guru. Nah salah satu upaya untuk menuju ke sana itu adalah kegiatan yang pada sore hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati saya kira nanti semangat yang akan dipompah semangat yang akan dibelurakan oleh teman-teman yang ada di sini atau yang nanti akan menjadi motivator di sini itu adalah semangat dalam rangka demi kemajuan guru dan tenaga kebencian masyarakat. Saya kira itu tujuan utamanya sehingga apa yang kita lakukan tidak keluar dari target dan tujuan dari Direkturat BPK. Saya kira Direkturat BPK Madrasah Bapak-Ibu sudah tahu semua ada tiga K yang khusus untuk guru-guru kita itu adalah tiga K. K yang pertama adalah kualifikasi, kualifikasi guru dan tenaga kebencian. Kemudian yang kedua adalah kompetensi guru dan tenaga kebencian masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan guru dan tenaga kebencian masyarakat. Nah kalau berbicara tentang kualifikasi, saya kira Bapak-Ibu yang hadir di sini paham lah. Yang namanya guru itu sesuai dengan undang-undang nomor 14 ya tahun 2005 itu tentang guru dan dosen itu adalah kualifikasinya harus S1 atau sudah D4. Kemudian kalau kompetensi saya kira Bapak-Ibu sudah paham ya ada empat ya kompetensi pedagogik. Kemudian dan selanjutnya dan selanjutnya itu. Kemudian yang kesejahteraan ini saya kira ada dua ini, garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah guru PNS, yang kedua adalah guru non-PNS. Dan yang hadir di sini saya kira tidak semuanya PNS karena kita mengharapkan memang semuanya guru dan tenaga kebencian madrasah maju semua, berkembang semua, kemudian profesional semua, bukan hanya yang PNS tapi juga yang guru non-PNS. Karena menurut data kita memang guru PNS kita itu belum ada 50%, mungkin sekitar 20% ya masih banyak sekali yang bukan PNS. Tapi kita tidak berbicara itu, kita berbicara terkait dengan the power of enthusiasm tadi ya, enthusiasm atau terkait dengan meningkatkan motivasi dan membakar api semangat untuk kemajuan guru dan tenaga kebencian madrasah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan kami merasa bangga karena ternyata di antara sekian ratus seribu guru, ada yang memiliki bakat atau semangat atau memiliki motivasi khusus untuk mengembangkan motivasi guru dan tenaga kebencian madrasah. Saya sangat bangga karena saya yakin guru-guru madrasah itu memiliki talenta masing-masing, memiliki keahlian dan kehebatan masing-masing. Maka kita ingin coba eksplor seluruh potensi kehebatan-kehebatan itu di semua lini. Di semua lini, mulai dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA, kita eksplor potensi-potensi yang ada, dan wadah untuk publikasi, eksplorasi potensi yang ada adalah melalui link Zoom Meeting ini, yang kemudian nanti juga akan ditayang atau diposting di channel Youtube GTPK Madrasah. Barangkali demikian, selamat, semoga lancar kegiatan ini, dan Bapak-Ibu mendapatkan sulutan semangat yang tinggi dari motivator yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf asal kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Ainur Rofik, MAG. Sungguh visioner sekali. Dan tentunya peserta pembina hari ini sangat tidak sabar, ingin menyimak pemaparan sang motivator kita. Sebelumnya, saya mau bacakan dulu profil dari sang motivator legendaris kita. Beliau bernama Bapak Surianto SPD, MP Mat CHT, lahir di C22, 20 April 1977, agama Islam, hobinya traveling dan nonton film. Alamatnya di Jalan Kawat 7, nomor 15 Medan. Pendidikan SDN Negeri 112261 dari tahun 1984 hingga 1990, SMP Negeri 1, Kualus Selatan dari 1993, SMA Negeri 1, Kualus Selatan dari 1993 hingga 1996. Kemudian S1, pendidikan Matematika Unimen dari 1997 hingga 2002, S2, pendidikan Matematika ITB dari 2007 hingga 2009. Dan pengalaman kerja, beliau merupakan guru matematika di SMP Dr. Wahidin Sudirahusodo Medan, guru matematika di SMP Negeri 44 Medan, guru matematika di SMA Islam Anizam Medan dari 2004 hingga 2007. Guru matematika di MTS TPI Medan dari 2005 hingga 2020, dan guru matematika di MTS TPI Medan dari 2020 hingga saat ini. Organisasi yang digeluti oleh beliau adalah Ikatan Guru Indonesia, Guru Matematika Nusantara atau MN, Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau GSDI, dan KOS Satuan Guru Madrasah Indonesia. Luar biasa sekali ya, di samping sebagai seorang pendidik anak bangsa, beliau juga merupakan motivator dan inovator. Ingin tahu seperti apa pemaparan dari beliau? Langsung saja kita sambut. Bapak Surianto SPD MPMAT CHT, kepada yang terhormat kami silakan. Terima kasih Ibu Rini, apakah suara saya jelas? Jelas sekali Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga kita, dimanapun berada. Moga-mogaan semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT, walaupun saat ini Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus, terutama kasus pandemi COVID-19 ini. Baik, salam dan salam. Mari selalu sama-sama kita hadiakan kepada Jendirian Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syaratnya. Amin ya rabbala nanti. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ali. Selanjutnya, saya hormati Bapak Direktur GTI Madrasah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Jain. Yang saya hormati Bapak Kasus Sublit MI MTS, sekaligus koordinator komponen tiga yang sudah berhadap di sini, yaitu Bapak Dr. Enuropik MAG. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu guru-guru hebat, orang-orang tua saya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, tentu hari ini kita bersyukur bisa berjumpa di lintas Nusantara hanya dengan satu aplikasi Zoom yang dipasilitasi oleh Kementerian Agama di Bapak Direktur GTI Madrasah yang dikoordinasi oleh Bapak Enuropik. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Enuropik. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersemangat untuk memajukan Madrasah hingga tercapai apa yang kita cita-citakan bersama. Amin. Bapak, Pak Sudit, yang saya hormati Bapak-Ibu guru hebat, yang saya hormati, izinkan saya di sini hanya berbagi Bapak-Ibu ya. Jadi saya seperti pertanian tadi terlalu didebikas sama Ibu ini. Motivator legendaris atau apa gitu. Padahal saya ingin berbagi dan share kepada Bapak-Ibu atas pengalaman belajar, ilmu pengembangan diri yang saya dapati ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan bisa saya bagikan karena saya teringat apa yang dikatakan oleh guru saya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk sesama manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Demikian Bapak-Ibu kata-kata yang sangat menggugah saya supaya saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Baik Bapak-Ibu, izinkan saya share screen dulu. Sudah jelas Pak, sudah terlihat. Baik Bapak-Ibu ya. judul yang saya ambil ini adalah The Power of Enthusiasm. Bapak-Ibu mungkin bertanya-tanya gitu ya. Enthusiasm itu apakah sama dengan entusias? Ya, betul ya. The Power ya, kalau diartikan secara bahasa Indonesia berarti kekuatan. Artinya kalau kita lihat di sini adalah kekuatan entusias. Bapak-Ibu yang saya hormati. Sebelum Oke ya. Seperti yang baik dikenalkan oleh Ibu Lini tadi. Sebagai moderator, bahwasannya saya ini ya maksud saya, saya berusaha untuk memberikan share pengalaman saya belajar yang pertama CHT ya. CHT itu adalah Certified of Hypnotography ya. Sedangkan CMHT itu adalah Certified of Neuro Linguistic Programming ya. Bagaimana kita mengembangkan ilmu pengembangan diri kita agar kita bisa berdaya maksimal apa yang kita harapkan dan apa yang kita jatuhkan. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membawakan materi The Power of Enthusiasm. Kita langsung saja. Sebelum kita mulai, Bapak-Ibu izinkan saya minta Bapak-Ibu untuk menuliskan aktif di chat ya. Kita akan bermain sebentar dulu ya. Ini namanya tes popologi ya. Jadi buat Bapak-Ibu yang sudah pernah ikut tes ini gak apa-apa, ikut saja ya. Tes ini adalah ditemukan oleh seorang profesor profesor dari Jepang namanya Isamu Saito dan juga profesor Tadahiko Nagau ya. Popologi ini memiliki arti dalam bahasa Jepang berasal dari kata kokoro, artinya pikiran, semangat ya. Dan logia, Yunani, artinya ilmu, ilmu tentang semangat ya. Nah, apa permainan yang akan kita mulai Bapak-Ibu ya. Yang pertama nanti Bapak-Ibu sesaratnya harus mengatakan hal pertama yang muncul di benak kita masing-masing ya. Bapak-Ibu nanti apa yang termuncul katakan saja ya, jangan takut ya. Semakin kita tahu apa kelemahan kita maka kita semakin tahu bagaimana cara menutupi kelemahan kita supaya menjadi kelebihan. Jadi kadang kita selama ini kita takut akan kelemahan padahal kelemahan itu kalau kita bisa tahu, kita akan bisa menutupi di pertemuan-pertemuan itu. Yang kedua, jangan berusaha mengira-ngira jawab saja, jujur dengan diri sendiri dan yang terakhir, jangan berpikir terlalu lama. Oke, kita mulai Bapak-Ibu. Suatu hari ada seekor burung berwarna biru tiba-tiba di rumah Anda terpangkap di dalamnya ya. Masuk ke rumah Anda, oke. Anda pun berniat untuk memeliharanya namun, ada suatu kanehan yang terjadi pada burung tersebut. Pada hari pertama, warna burung itu berubah dari biru menjadi kuning. Pada hari kedua, berubah lagi dari kuning menjadi merah terang. Pada hari ketiga, berubah lagi dari hitam. Berubah lagi menjadi warna hitam. Nah, sekarang coba kita pikirkan akan berubah menjadi warna apakah burung tersebut di hari berikutnya. Nah, silakan Bapak-Ibu jawab dan jawabannya silakan di chat ya di kolom chat Bapak-Ibu supaya jangan malu ya karena kita biar ini silakan Bapak-Ibu di chat jawabannya di sampingan di chat ya Oke ya, terima kasih yang sudah menjawab ya karena waktu kita juga ya terima kasih Oke Nah, sekarang kita bahas ya ini menurut Prof. Isamutu tadi ya Bapak-Ibu ya Kalau kita menjawab A mereka mengatakan burung tetap hitam berarti memiliki pandangan yang pesinis Bapak-Ibu Ini sekali lagi ya mengatakan Profesor yang di bidang Psikologi Ya Kenapa? Karena dia sebelumnya warna hitam ya warna terakhir sebelum berubah dari merah terang menjadi hitam kalau dia tetap hitam maka dia orang pesinis tidak berubah dari warna sebelumnya Kalau dia mengatakan menjadi warna biru maka orang yang optimis Selamat ya Bapak-Ibu ya Nah, yang C kalau berubah warna putih orang yang tenang dan tegas di waktu kanan jadi ini juga perlu kita butuhkan kita harus tenang dan tegas walaupun kita di bawah tekanan Yang D jika memilih berubah dari warna emas dapat digambarkan sebagai orang yang tidak memiliki rasa takut jadi orangnya pemberhari sekali Selamat Bapak-Ibu yang memilih bukan yang A ya bagi yang A berarti kita sekarang sudah tahu secara psikologi Bapak-Ibu ilmu itu mengatakan bahwa kalau kita tidak berubah seperti dengan hadis nabi maka kita masuk oleh yang berubah jadi ini salah satu pelajaran yang mungkin juga bisa kita hubungkan dengan hadis nabi Baik Bapak-Ibu ya kita lanjut ya ke soal nomor 2 Anda berjalan di jalan memikirkan hal-hal lain tersandung sebuah tong sampah di troteluar dan jatuh apa yang tumpah keluar dari tong sampah tersebut kira-kira kalau Ibu bayangkan sekarang misalnya Ibu bayangkan sedang berjalan dan tersandung sebuah tong sampah di troteluar kira-kira yang terbayang dari Ibu silakan Bapak-Ibu dijawab boleh yang terbesit aja ya ini bukan untuk men-justment atau apa ini hanya sekedar permainan untuk psikologi ya baik ya kita lihat menurut Profesor Isimutu tadi apa jawabannya nah ini Bapak-Ibu jika Bapak-Ibu memilih A adalah orang yang memilih jawabannya cenderung hidup tanpa menarik perhatian atau berkurang-kurang jadi tong sampahnya kosong jadi bayangan dia itu isinya gak ada kena kendang misalnya gak sengaja terbayang dia tongnya kosong tapi ini orang yang sangat jujur nah lanjutnya yang B apa itu mereka kelihatannya bersikap jujur terus terang kepada orang lain tapi sebenarnya memiliki setengah perasaan yang terkatakan yang tidak terkatakan dan terkunci di dalam jadi tong sampah tumpah ya ini lagi-lagi Bapak-Ibu menurut Profesor itu ya bukan saya yang terjemahkan gila Bapak-Ibu milih C yang keluar C mereka adalah orang yang menyembunyikan nafsu makan dan keinginan alamia untuk makanan ini berarti Bapak-Ibu orang yang menghindari diet ini berarti kemungkinan ini cenderung yang mohon maaf ya yang memiliki dorak badan lebih ini kemungkinan milih disini kalau enggak berarti Bapak-Ibu selamat ya bukan termasuk yang disini yang D adalah memiliki rasa penguatan diri yang kuat mungkin terlalu kuat Anda tidak suka memperlihatkan atau mengeluh nah ini bagus Bapak-Ibu Anda tidak suka mengeluh ya nah ini diperlukan kita sebagai seorang guru menghadapi siswa apalagi masa pandemi seperti ini baik Bapak-Ibu sekarang kita bahas antusiasi ya antusiasi ya Bapak-Ibu sekalian itu kalau kita definisikan itu berarti kekuatan terpenting dalam hidup ini antusiasi kalau kita lihat dari susunan bahasanya Bapak-Ibu itu berhasil dari bahasa Yunan artinya apa? enteos Bapak-Ibu enteos itu menurut mereka artinya adalah Tuhan menyertai artinya Bapak-Ibu kalau kita melakukan suatu pekerjaan misalnya kita mengajar kalau kita antusias artinya Tuhan menyertai kalau kita bersama selama ini misalnya kita ada niat kita ada niat niat mengajar bagus niat bisikin artinya Tuhan menyertai kita artinya adalah kegairahan atau semangat yang berat bisa juga sebagai terobsesi terhadap sesuatu yang ingin dicapai jadi antusias ya seperti gambar di sebelah kiri ini adalah seorang guru yang mengajar sangat antusias ya mengajari perlu kita contoh dan kita kirung itu juga yang di gambar bawah bukan hanya siswa yang belajar guru juga harus belajar oke kita lanjut Bapak-Ibu tadi definisi antusias tadi adalah secara bahasa Indonesia semangat yang berhati-hati Bapak-Ibu orang kalau semangat gak punya energi ya gak mungkin betul gak Bapak-Ibu betul ya boleh dicicat betul atau betul atau benar ya nah ketika dia mempunyai semangat yang berhati-hati dia butuh energi Bapak-Ibu energi itu kalau kita dimisikan secara definisi artinya adalah kemampuan untuk kemampuan yang bertujuan untuk melakukan usaha atau ini secara fisikannya atau kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan Bapak-Ibu jadi ada energi berarti kita punya kekuatan untuk perubahan di madrasa kita ini kita sama-sama bersepakat Bapak-Ibu kita akan membuat perubahan supaya apa supaya menjadi madrasa seperti yang diminginkan dan kita cipat kita akan bersama sehingga dengan program Bapak Energi tadi nah baik Bapak-Ibu mau membantu bukan yang membantu suaranya oke ya kita lantikan baik mohon maaf Bapak-Ibu Bapak-Ibu ketika orang butuh energi kemampuan untuk melakukan suatu perubahan sumber energinya itu kan harus ada Bapak-Ibu dalam diri kita bener gak ya secara fisiologi kita butuh makan betul secara ruhani ruhiya kita kajinya secara umum ini Bapak-Ibu bukan ilmu saya mau izin Bapak-Ibu secara ilmu umum bahwa orang yang mempunyai energi itu ada tiga sumber Bapak-Ibu yang pertama sumbernya adalah apa Bapak-Ibu fear fear itu apa ketakutan Bapak-Ibu atau takut ini maknanya apa Bapak-Ibu jika kita bekerja sebagai guru karena takut sama kepala sekolah karena takut nanti begini dan begitu atau kita bekerja melakukan sesuatu karena takut tadi itu itu kita bekerjanya semangat Bapak-Ibu antusias ya antusiasnya ada karena seperti misalnya kita bekerja pada kepala sekolah ini artinya apa artinya kita kerja sama takut takut nanti ditegur takut nanti segala macam mungkin kita sama-sama tahu jadi kalau kita kasih secara islamit tidak ada nilai keikhlasan benar ya Bapak-Ibu saya sendiri sih pernah mengalami ini Bapak-Ibu yang namanya kita sebagai guru kita mengalami fear ya kita melakukan sesuatu karena memang agak ditangkut ini karena ini sebagai pekerja sekolah perlu memaksakan ini nanti kita kembalikan kepada kepala sekolahnya atau si gurunya sendiri ya baik sumber energi kedua Bapak-Ibu yang membuat orang itu antusias semangat profesi bergairah untuk melakukan sesuatu itu kena marah Bapak-Ibu kita kalau sudah misalnya seperti saya gitu kita bisa marah ketika anak kita atau istri kita diganggu oleh orang lain kita ada seperti muncul itu secara gak sadar gitu itu kenapa? karena pikiran bawah sadar itu Bapak-Ibu 80% itu pikiran kita itu adalah pikiran bawah sadar yang kita tidak merasa mengendalikannya secara gak sadar kita melaksanakannya itu 80% Bapak-Ibu sedangkan yang 20% adalah pikiran sadar kita secara pikiran gak sadar kita itu begitu marah itu energinya luar biasa Bapak-Ibu kita teringat di berita beberapa berita orang yang emosi marah itu bisa muncul kekuatan bahkan dia heran kok bisa misalnya berkelahi atau apa gitu kenapa? karena itu dia keluar energi dalam dirinya nah kedua sumber energi tersebut itu positif atau negatif Bapak-Ibu menurut Bapak-Ibu silahkan dice Bapak-Ibu kalau kira-kira menurut Bapak-Ibu sumber energi ketika kita takut atau marah itu sumbernya itu maknanya negatif atau positif Bapak-Ibu oke ya kita jawab sumber energi yang ketiga apa Bapak-Ibu? love ya Bapak-Ibu cinta pasti sayang kalau kita lihat gambar di sebelah kiri Bapak-Ibu ada seorang orang tua dan istrinya bagaimana dia love cintanya kepada anaknya rasa kebahagiaan itu bagi anaknya tidak bisa dirasakan dengan atau tidak bisa dilukiskan dia hanya bisa dirasakan begitu juga gambar yang di bawah ini artinya apa Bapak-Ibu? jika kita sebagai guru ataupun pimpinan mohon maaf izin kalau kita memang melaksanakan sesuatu itu dengan rasa cinta kasih sayang sepertinya semua itu melaksanakannya itu mengikuti kegiatan yang kita rencanakan itu dengan senang hati Bapak-Ibu bagaimana si anak ini bermain-main dengan senang hati kenapa? karena orang itu begitu ini sumber energi Bapak-Ibu makanya wajar ketika kita dianjurkan pada anak kita selalu memberikan kasih sayang baik itu panggilan dengan panggilan disukainya ataupun dengan pelukan dan siuman perlu Bapak-Ibu ketahui mungkin sebagai informasi bahwa ada teman saya mengajar di sekolah anaknya itu tiba-tiba tidak mau belajar sama guru si gurunya heran kenapa bisa terjadi seperti itu sesuatu hari si orang tuanya curhat kepada guru tersebut karena guru tersebut sekaligus wali kelasnya bercerita kenapa anaknya seperti itu terus ditanya dengan menggunakan rapi sedikit si guru tersebut pun melakukan kepada siswa tersebut dibawalah si anak ke dalam pikiran luah sadar Bapak-Ibu kira-kira yang nanti akan mengatakan adalah kebenaran dari dirinya yang tanpa dia sadari jadi apa yang dikatakan oleh si anak tersebut anak tersebut mengatakan saya pejaya saya ditahir sama gurunya kenapa dalam kondisi pikiran bapak-Ibu berarti dia gak sadar ya Bapak-Ibu sadar cuma dia mengatakan saya benci ayah saya karena ayah saya melanggir dengan sebutan toli saya gak suka oh si gurunya sudah mulai ketemu akar penyebab jadi kamu mau dipanggil nama saya oke oke maka sesi terapi kepada si anak sudah selesai selanjutnya besoknya si guru tadi menganggil orang tua jadi bercerita hati-hati sehingga bagaimana menyakitkan orang tuanya ternyata akar permasalahan si anak tidak mau belajar kadang susah diatur oleh gurunya di sekolah gara-gara dia dipanggil dengan sebutan yang gak disukainya semenjak saya tahu belajar seperti ini ketika saya mengajar di sekolah saya selalu mengatakan sama siswa begitu misalnya namanya Aidil Hermawan anak-anak kamu sukanya dipanggil apa Aidil ya Anda oke ada yang saya tandai di namanya saya garis bapak Aidil jadi kalau pas ngabsensi saya yang manggilnya gimana Aidil gak benar-benar jadi dia merasa disenang dihargai love ada cinta bukan memanggilnya dengan ada rasa ketakutan tadi kita menakusi siswa tapi karena ada cinta semenitnya itu saya pun merubah memanggil nama si anak dengan sebutan yang dimau dia apakah misalnya Hairumisa kadang-kadang dia dipanggil masih kecil saya cua dipanggil caca ya Anda oke walaupun waktu mengaksensi kita panggil nama-nama tapi ketika kita manggil manggil sesuatu kita akan memanggil panggilan kesukaan ternyata ini Bapak Ibu kita mungkin sama-sama tahu bagaimana seorang Hasulubah memanggil istrinya Aisyah yaitu Kumero yang kemerahkan kenapa karena Aisyah juga senang apa yang yang terbaik menurut dia ditanggungi jadi ini mungkin ilmu yang pernah saya dapatkan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mungkin kita bisa share seperti ini salah satu ketika kita ingin mengajar seperti mengeluarkan sumberan pada siswa maka biasa kita menanggap siswa dengan disukainya baik Bapak Ibu kita mau remainin lagi kita lewatin saja oke atau enggak belumnya kita enggak apa-apa ini sebentar saja ya Bapak Ibu ini ceritanya begini ada pakaian akan dijemur terus dilihat tiba-tiba cuacanya enggak mendukung padahal untuk menjemur pakaian itu yang banyak itu kita butuh cuaca dan si orang tersebut ketika melihat di atas itu awannya gelap tidak akan puca sekarang kalau kita ditanya Bapak Ibu misalnya ini ceritanya zaman dulu bukan sekarang yang ada mesin cuci ini ceritanya seperti ini zaman dulu karena penelitiannya zaman dulu apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mau menjemur pakaian kayaknya ada sama pucin di langit saya kira Bapak Ibu kalau disuruh memilih keempat jawaban ini ini Bapak Ibu bisa mengukur tingkat kestresan kita silahkan Bapak Ibu dipilih antara ABCD silahkan dipilih antara ABCD mana yang menurut Bapak Ibu yang terbesit dalam pikiran kita enggak apa-apa nanti apa yang yang diteliti oleh Profesor ini kita harus kita akan coba selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang mau mencoba chat oke terima kasih kepada Mbak Oktepian Ibu Retno kebanyakan rata-rata D atau B juga ada oke sekarang kita buka apa yang diteliti oleh Profesor Ternyata Bapak Ibu tingkat stres yang paling tinggi itu adalah jawaban B Bapak Ibu Bapak Ibu tadi banyak yang menjawab B tingkat stresnya tinggi apakah stres itu harus nol Pak Suryanto enggak juga tingkat stres itu harus optimal ya kalau kita lihat disini kurpanya Bapak Ibu ini secara kurpanya menurut teori itu bahwa ketika kita berada pada puncak prestasi Bapak Ibu itu artinya apa tingkat stres dan tingkat tekanan kita itu ya optimal enggak terlalu besar sedang gitu ya kita anggap sebagai 50% kalau tingkat stres kita kecil Bapak Ibu ini kita sering bosen contohnya begini Bapak Ibu ini mungkin pengalaman mungkin ya sama Bapak Ibu yang kepala sekolah kita misalnya kepala sekolah ada guru yang punya potensi luar biasa kita kasih mengajar ke sekelas yang biasa yang ini maka potensi dia enggak akan keluar untuk makin melejitkan dia kebiasaannya maka akan menjadi bosen mengajar ke sekelas bahkan lama-lama jadi depresi jadi disini ilmu ini mengatakan bahwa kita sebagai guru harus bisa melihat potensi masing-masing diri di guru kita atau kalau saya sebagai guru bisa melihat potensi siswa kita gitu kalau dia bukan punya potensi untuk menjadi ketua kelas saya enggak akan pilih selama ini kita sudah bagus dengan cara voting dan menyanyakan ketersediaan kenapa kalau dia nanti puncak stress yang terlalu tinggi orangnya akan panik panik kesal mudah lelah depresi dan seterusnya ini kalau stressnya terlalu tinggi baik Bapak Ibu nah sekarang saya tanya sesuai dengan apa yang dibilang Ibu Rini tadi ya kalau Bapak Ibu misalnya suruh milik gambar di sebelah kiri keluarga bahagia kalau Bapak Ibu bilang karena selalu senyum gambar sebab anak orang yang sukses saya mohon maaf ini kakinya sampai naik ke meja karena dia memang posisinya sendiri Bapak Ibu ya tidak ada siapa-siapa jadi wajar ya nah kalau Bapak Ibu ditanya disuruh milik mana dulu yang ingin Ibu capai sukses dulu atau bahagia dulu atau bahagia dulu baru sukses dulu bahagia dulu bagus ya bagus oke betul Bapak Ibu kita harus bahagia dulu yang akan kita capai kenapa banyak cerita orang yang sudah sukses kalau kita lihat sukses itu ukurannya materi banyak yang sudah punya uang banyak tetapi apa hancur tidak bahagia dia cemburu sama istri tetapi banyak orang yang bahagia walaupun hartanya sebab cukup cukup untuk beli rumah cukup untuk beli mobil cukup untuk jalan-jalan gitu ya Bapak Ibu ya dia merasakan bahagia dulu jadi ketika dia bahagia kesuksesan itu akan mengikutinya jadi secara energi alam ini Bapak Ibu ketika kita sudah merasakan bahagia salah satu ciri bahagia adalah orang yang tetap senyum maka saya ketika melihat teman-teman saya yang susah kali senyum saya selalu berkara pribadi dengan dia kita harus sering senyum walaupun kita gak senyum sepanjang gitu kenapa gitu Fasron? iya menurut ilmu yang saya belajarin ketika kita bisa senyum misalnya pagi hari gini minimal minimal 20 detik Bapak gitu maka yang awalnya kita ada energi negatif keluar apakah marah atau apa apa benci itu lama-lama berkurang bayangkan dalam satu hari minimal kalau kita senyum 20 detik minimal 20 kali Bapak senyum cuma orang cerita gini misalnya aleh Bapak kayak Pak Ropik tadi begitu menyapa senyum luar biasa sekali kalau kita sering ingin seperti Bapak-Bapak katanya maka apa yang menjadi pikiran negatif kita apakah itu pikiran benci emosi itu akan mulai terkirsi seperlahan-lahan apalagi kita diiringi dengan sifat dengan baca-baca solawan dan seterusnya insyaAllah nah kita lanjut Bapak Ibu nah sekarang Bapak Ibu saya tanya apa sih makna kerja bagi kita ada yang mengatakan cari uang iya betul orang kalau kerja kalau gak cari uang mau cari apa betul ada juga orang yang mengatakan bekerja karena cari ilmen misalnya dia bekerja di pabrik itu kenapa banyak banyak temen-temennya disana jadi saya ngikut temennya karena temen-temen saya banyak juga kerja disana atau kenapa kamu kerja sebagai guru untuk melakukan ya karena disitu nanti banyak temen ini apakah ini negatif bukan Bapak Ibu ini positif ini semuanya positif Bapak Ibu atau yang ketiga mencari ilmu dari ketiga jenis makna kerja bagi kita ini semuanya positif ini sifatnya masih getting Bapak Ibu memperoleh artinya kita kerja maksimal dapat uang sudah terus kalau sudah memperoleh uang kita bisa melaksanakan atau beli sesuatu belanja shopping jalan-jalan atau apapun maka kesenangan leisure kita akan proleh wajar Bapak Ibu tetapi begitu makna kerja kita sudah sampai tingkatan yang paling bagus yaitu melayani sebagaimana seorang khalifah mengatakan bahwa saya rumah itu mengatakan kalau saya tidak silah mohon izin dia ingin menjadi sebagai pelayan maka huduslah pedangmu jika saya salah jadi kalau tingkatan kerja kita makna kita sudah sampai melayani Bapak Ibu maka apa yang kita akan peroleh kita sudah giving Bapak Ibu memberi kepada orang lain menularkan kebaikan kepada orang lain kalau kita menularkan kebaikan sebagaimana dalam Islam 10 kali lipat lipat gandang dengan niat yang itu kalau sudah isi Bapak Ibu kita bahagia saya pernah berusaha ketika ada seorang siswa merasa kita lahini dengan benar-benar apa kesulitan dia dalam memahai materi ada rasa bahagia ketika saya sudah belajar seperti ini saya berusaha untuk menerapannya oh ternyata benar gitu ya tidak semua materi yang banyak kita membuat bahagia tapi bagaimana kita melayani yang paling kecil melayani keluarga yang paling kecil anak anak saya bagaimana dia sampai sekarang ini anak saya misalnya masih sekolah berusaha kami sama istri berusaha untuk melayani untuk materi saya tidak memanggil orang untuk melayani ini salah satu usaha saya sebagai seorang ingin memberikan kebahagiaan untuk saya ini kalau dikatkan kepada kita sebagai ibu bapak ibu maka kita harus berusaha menanakan ini karena kita sudah diajarkan oleh Khalifah Umar bagaimana dia seperti terpis dari pemimpin dia melayani langkah bahagianya bapak ibu jika kita bisa berbuat seperti ini komunitas madrasah semakin berkumpul semakin membesar maka luar biasa sekali alam pun akan mendukung madrasah kita akan semakin hebat dan semakin bermanfaat amin nah kalau kita lihat tingkatan kerja bapak ibu dari matna sekarang tingkatan kerja saya mencari pekerjaan ya karena ingin mendapatkan job posisi job pekerjaan sebagai PPNS tapi ada juga orang yang bekerja karena ingin karir kenapa kamu S3 kenapa kamu S2 S3 ya karena ada karir yang mau saya kerja kenapa kamu ingin jadi wakil sekolah-sekolah karena ada karir jenjang nanti bisa ikut ases apakah itu salah menurut saya benar karena dia punya tujuan terjadi salah satunya karir tapi kita kembalikan disini tadi power of enthusiasm kekuatan enthusiasm apakah ini termasuk tingkatan yang terbaik belum kita masih meminta meminta kepada atasan bagaimana supaya karir kita berusaha naik kita akan berusaha baik-baik di depan bagaimana supaya kita berarti tangan kita maksudnya di bawah kalau secara matematis itu namanya terbubak ke bawah terbubak ke atas atau minimum kita meminta nah ini semuanya maka kita bisa sukses kalau kita misalnya bekerja baik sebagai seorang wakil karena kita punya karir dan kita melaksanakan apa yang diminta pimpinan kita kita akan sukses dan itu bukan salah tapi ini tingkatannya masih tangan di bawah kita meminta kepada orang untuk memberikan kita job, karir nah tingkatan yang paling bagus adalah tingkatan calling panggilan hati seperti tadi melayani jadi panggilan hati kalau sudah calling mau ada les di sekolah atau tidak les di sekolah ketika siswa misalnya ingin cek kepada kita kita akan melayani dan ini saya sudah salut kepada bapak ibu kita semuanya merasa terpanggil begitu pandemi ini kita dengarnya lah sampai malam-malam gitu kalau ada yang nanya oh iya elemen ceknya nanya berjelasin luar biasa berarti tingkatan kita bapak ibu sudah sampai atau ke calling berarti tangan kita sudah memberi sudah panggilan hati kalau ini sudah kita lakukan seperti yang tadi maka kita akan kenapa kita bisa melayani seperti yang dimakna terjadi oke bapak ibu ada orang yang dari ini yang punya cita-cita bahwa sebenarnya dia ingin menghilangkan pemiskinan di muka kenapa dia mengatakan seperti itu karena dia ingin tadi itu calling panggilan hati tidak ada karena atasan dia karena Allah ibu lillah dalam bahasa kita ikhlas beramal semuanya kalau itu sudah kita tanamkan secara gak sadar Allah itu masih rejek kita tanpa kita doa-duga seperti bagaimana dalam alhamdulillah bapak ibu kan apa yang terjadi setelah 30 tahun Pak Muhammad Yunus ini dia sudah mendapatkan adian nobel sudah 6 juta lebih 6 juta 600 ribu orang Pak Muhammad Yunus merima bantuan karena dia punya cita-cita sebagai calling ada panggilan hati bagaimana kita sekarang bagi yang sudah merasakan dan sudah memulai bahwasannya kita memang melayani karena panggilan hati kita akan insya Allah rezeki itu tidak akan tertukar saya mengatakan kamu bekerja kamu dikodimita seseorang lembaga apapun jangan dipandang dulu amplopnya di panggilan kata guru saya tapi gunakan kemampuannya untuk saya berusaha semaksimal mungkin untuk kebermanfaatan semua karena Allah itu menjaga rezeki setiap manusia dari pintu manapun baik itu rezeki harta maupun rezeki besar ini salah satu contoh yang sepeda tingkatannya poli sama juga seorang yang yang dulunya bukan hanya dari kedua gerasi dari cancer selanjutnya sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk kita semua kita juga ini yang membutuhkan Apple sekarang sudah merasai itu oke bapak ibu sepenuh hati apapun juga yang kita perbuat perbuatlah dengan segenap hati yang kita katakan tadi kita seperti melayani layani siswa dan itu sudah kita laksan mari kita tingkatkan jangan pendor jangan pendor seperti untuk sang hal bukan untuk manusia kalau manusia itu masih getting meminta tapi kalau untuk sang pencipta kita sudah giving doa hari ini ya Allah berilah kita keberanian untuk mengubah apa yang dapat dan harus kita ubah kita belum ubah kita akan ubah bila kita sudah berubah seperti yang kita sudah tingkatkan ke calling maka kita akan tingkatkan menjadi lebih baik ketenangan untuk menerima apa yang tidak dapat dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya terima kasih bapak ibu demikian penyanyian dari saya masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk kita bisa tanya jawab luar biasa sekali terima kasih saya kembalikan kepada Ego Rini baik terima kasih bapak surianto yang sudah memaparkan materi yang begitu luar biasa dari tadi sudah penasaran ada yang sudah raiskan saya persilakan dulu untuk bapak muslih dari Cilegon silakan open kamera ada yang ingin bapak tanyakan kepada narasumber kita kami persilahkan bapak muslih Cilegon selamat sore sudah terhubung bapak muslih Cilegon yang ingin saya tanyakan adalah tadi ketika bapak main game ternyata nomor B itu tingkat stressnya tinggi yang terakhir itu kan positif yang bagus bagus yang itu ternyata saya milih Ternyata siapa tahu kita stressnya tinggi saya juga memilih dia juga karena itu yang terbeskir dalam pikiran kita berarti kita masih ada rasa takut begitu begini bapak kadang-kadang dalam menghadapi anak-anak di sekolah terutama sekarang sedang pandemi tingkat stress anak-anak sangat tinggi sementara kita dibatasi untuk berinteraksi dengan mereka apalagi ke saya di daerah ini saya memang namanya MTS 3 Bandung tapi letak itu di daerah sangat jauh dimatok mungkin ya jadi kebanyakan anak-anak tidak memiliki fasilitas untuk belajar daring sehingga saya harus tudor-tudor memotivasi dan itu tidak bisa dilakukan setiap hari karena kita pun terbatas untuk berinteraksi sebenarnya untuk supaya jitu gitu mereduksi stress itu seperti apa Pak supaya anak-anak lebih semangat belajar lebih bisa menghadapi masa pandemi ini dengan positive thinking begitu terima kasih Bapak ditunggu jawabannya terima kasih Bu Dede yang luar biasa terima kasih Bu Dede eh langsung dijawab saja oleh Bapak Suryanto oh langsung saja ya baik Ibu Dede langsung saja ya sesetujurnya karena Bu Dede sudah luar biasa sudah mau datutur dengan ikhlas sudah panggilannya sudah calling sudah memberi sudah mohon maaf Bapak Ibu ya Bu Dede ya di Medan masih banyak teman-teman saya itu ya itu mumpung masih pandemi gitu ya biar lagi siswa kasih tugas banyak-banyak nah gara-gara tugas yang banyak ini yang membuat siswa itu stress Bu Dede ya kenapa? karena dia seperti ada ketakutan ada ada firta ditakut sama gurunya jadi tadi malam itu saya ingin di webinar dengan kepala sekolah MTS negeri 6 Bantul Jogja bagaimana dia juga mengelola madrasahnya dengan mengajar dengan cinta dengan 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 kasih sayang jadi mereka memang tidak ada seperti memberikan ketakutan jadi ketika memang menghadapi masalah dia bukan kita tekan dan ini yang perlu kita lakukan jadi misalnya gini Ibu Dede jika misalnya Ibu Dede sudah punya sifatnya di tingkatan kerja yang sudah calling atau melayani ini teruskan aja karena yakin lah Ibu seperti seperti kemarin yang sama guru saya juga yakin lah bahwasannya rezek itu tidak akan tukar apa yang sudah jadi strategi apa yang sudah kita lakukan maka banyak-banyak kita menggunakan IT IT banyak sekali mungkin Ibu Dede juga sudah banyak sekali belajar apakah itu misalnya game-nya dikasih ke google form atau soal quiznya gitu kan ada nanti quizis atau apapun banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sehingga kita seperti ini itu kalau misalnya online kalau misalnya tidak online maka bagi Ibu terpaksa segera rumahnya dalam ilmu coaching Ibu dalam ilmu coaching kepada anak misalnya menghadapi masalah kita mengupayakan berusaha mengecilkan pertanyaan itu dengan mengatakan mengapa jika itu bukan prinsipal misalnya begini jika dia tidak misalnya jarang ikut ini atau jarang ikut jum kita berusaha bertanya dengan kenapa kamu tidak ikut jum kadang-kadang teman-teman saya nanya gitu tapi kita bertanya sama siswa gini bagaimana supaya kamu kedepannya bisa ikut jum jadi apa yang kita lakukan kita mengirimkan sinyal Bapak Ibu Bu Dede bahwasannya dia untuk berpikir maju ketika kita tanya kata bagaimana kira-kira menurut kamu supaya nanti kamu bisa ikut jumlah nah ini dia jawabannya Bapak Ibu Bunda menurut kamu kita kasih sedikit ide nya kalau misalnya Bunda datang ke rumah kundungan kamu bisa ikut berkumpul ya untuk kemajuan kamu bersama sama teman-teman yang lain gitu ketika dia pertanyaanmu bagi kemana menurut dia tidak keluar kita kasih pancingan kalau kegiatan ini untuk kemajuanmu cocok tidak nanti dia akan mulai merasa ada ada gini ada matching antara guru dengan dia ketika dia sudah merasa cocok dia enak aja enak aja dia akan mengeluarkan energinya dia merasa sudah dicintai jadi kalau sudah dicintai dia seperti keluar sendiri gitu mungkin itu strategi jadi Ibu sudah luar biasa berdua ke rumah siswa sama-sama kita teruskan berdoa mudah-mudahan pandemi selesai kalau pun tetap seperti ini kita tetap semangat untuk melayani siswa kita seperti tingkatan kerja mungkin itu Bu Dede terima kasih baik terima kasih atas jawaban yang sempurh luar biasa dari Bapak Surya yang tos mungkin sudah cukup kuat ya Bu Dede oke banyak sekali penanya yang penasaran ini dengan materi kita dengan tema kita yang sempurh luar biasa juga saya persilahkan yang sudah raise hand Bapak Juri Wahananto selamat sore Bapak Juri Wahananto selamat sore Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bapak langsung saja bertanya kepada narasumber kita oke terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada panitia yang memfasilitasi kami semua bisa ketemu dalam virtual yang luar biasa yang kedua yang kedua materinya sangat luar biasa ibu Bapak menurut kami saya mohon maaf untuk panitianya mohon izin untuk bisa Bapak ya bisa Pak Bapak ada gabung ke linknya link telegram ada gabung ke telegram nanti saya share ke grup telegram saja ya Bapak oke terima kasih Bapak kemudian kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan kami itu di ujung penyampaian mulai dari awal hingga akhir tadi adalah bagaimana kita bisa menjadi pelayan atau bisa melayani sepenuh hari kemudian sebelum kita bisa melaksanakan bisa memberikan pelayanan sepenuh hari dan seperti yang mungkin juga dilakukan oleh Rasulullah menjadi pelayan itu pertanyaannya adalah bagaimana Bapak cara atau strategi kita agar kita ini bisa menjadi manusia yang betul-betul bisa menjadi pelayan sepenuh hati itu aja Bapak tahapan-tahapannya kayak apa sih kemudian kita bisa menjadi tidak hanya kemudian mencari kaitannya dengan jabatan akan tapi adalah sudah ada paling baru oke syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh langsung boleh Bapak baik langsung dijawab saja Pak oke terima kasih Pak juri dari mana Pak izin dari Lamongan Bapak oh Lamongan terima kasih Pak kalau kenal saya dari Medan walaupun cukupnya Jawa ini Pak jadi Jawa ini di sini banyak Pak ayam Lamongan ayam penyet kalau Bapak bertanya ini sebetulnya seperti ujian buat saya Pak adalah guru saya saya adalah sebagai siswanya kenapa karena Pak juri mengkajinya juga dari segi ilmu ilmu agama saya masih mengkaji dari segi ilmu tingkatannya itu masih ilmu ilmu dunia saya jadi Pak juri sudah ilmunya ilmu agama jadi mungkin kalau menurut saya pasti Pak juri lebih paham dari saya tapi kalau ditanya dari segi saya jawabannya seperti yang tadi itu ya kalau kita sudah mengatakan dalam diri kita jadi gini Bapak secara ilmu umum yang saya paham jadi nanti kita bisa kombin dengan ilmu agama ikna kaca-kacaan sesuatu apapun dari Ustadz Juri yang lebih paham kalau kita sering memberi energi positif sama kita maka kita akan berubah tanpa kita sadar orang yang berubah tanpa biasa darinya itulah perubahan yang lebih yang lebih akan lebih lama akan lebih lama tidak bisa juga bisa lebih terus menerus saya begini salah satu kayak kita sebagai guru atau sebagai orang tua ketika pagi hari saya itu pernah dikesitkannya sama guru saya maksudnya guru tentang pengumuman diri yang saya pelajarin Pak Sur kamu kalau pagi biasanya ngatain kalau bangun pagi biasa coach saya kadang-kadang biar istri atau kadang-kadang langsung ke kamar mandi kalau saya mau selesai atau apa oh kadang-kadang buka handphone juga sekarang gini mulai sekarang saya ajarkan sama kamu ketika kamu bangun pagi selain setelah baca doa maka kamu harus memberi sugestis sama dirimu kamu tersenyum untuk dirimu dan kamu katakan saya hari ini akan lebih baik dari hari saya hari ini akan sukses saya hari ini akan menjah akan menjadi guru tahan buat siswa akan menjadi peladan buat anak dan istri keluarga saya ketika kamu mengatakan seperti itu rutinitas menerus maka kita secara gak sadar akan terbentuk energi dalam diri kita apa yang akan kita katakan kita ikuti makanya baca anak saya salah satunya dulunya kan kadang-kadang susah sholat gitu susah sholat saya gimana cara saya mengubah perlaku anak ini gak secepat itu Rasulullah sendiri berbawah itu sampai berapa tahun 13 tahun untuk mengubah jadi ketika anak saya tidur bapak ibu bangun pati saya selalu berusaha membangunkannya dengan lulusan dan mengatakan dengan perlahan-lahan ini memberikan sugestinati bapak ibu bisa mencobanya panggil dengan nama kesulangan dia panggil misalnya namanya adalah Ahmad Ahmad ini suara ayah atau suara bunda kalau dia menanggup masih iya jangan langsung bangun kan jangan menkejutkan dia cepat bangun ini 2 jam berapa mau sekolah nanti jadi ketakutan dia setelah dibangun sama memanggil mamanya dia langsung bangun dia cepat bangun memang iya tapi apa takut ketika ibunya di Median biasanya manggil mamanya ketika ibunya gak membangun maka dia karena gak ada yang ditakutinya tetapi ketika kita tanamkan saya menanakan sholat dan sholat dan sholat ayah untuk kehidupan dunia ini perlu sholat baru saya bangunkan kelam dan bangunan kita sholat subuh baru terbuka matanya baru saya bilang hari ini semakin sehat semakin kuat semakin sehat semakin kuat saya tenang seperti ternyata ternyata saya membangun anak saya ketika saya saya menghadiri sholat alhamdulillah ada perubahan satu sikap saya akan berusaha untuk menantangkan perubahan yang lain karena perubahan yang lain itu perlu kita kenamkan Bapak Ibu supaya apa supaya ya kita itu ternyata ilmu Rasulullah itu begitu ketika mau tidur kita bercerita dan itu salah satu teknik Bapak Ibu untuk merubah karakter sama dengan karakter kita karena kita gak butuh bantuan orang lain maka mengubahnya adalah dari diri kita kita subis diri kita selain kita berdoa Ya Allah sesembari tawakal gitu begini itu aja mungkin saya suka juri mohon izin dari ilmu saya mungkin yang bisa saya sedangkan sudah cukup jelas Bapak Pak juri sudah cukup jelas baik terima kasih atas jawaban yang luar biasa juga dari Bapak Zuryanto Bapak waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat apakah akan tetap membuka para penanya atau bagaimana Pak karena ini materinya menarik sekali ya Bapak Ibu saya satu lagi boleh ya Pak boleh satu penanyaan lagi Bu nanti nanti kita buang lagi yang seperti ini yang 42 ya tadi di chat sudah ada yang bertanya Bapak Gus Lutfi kalau sudah raise hand juga Gus Lutfi halo selamat sore atau dibacakan saja oke silahkan open mic open kameranya juga wah Gus Lutfi ini Assalamualaikum bos ini mobil jadi pertanyaan saya ada di chat bukan kondisi disuasai dan mungkin di tempat yang lainnya yang mengalami masa-masa sempit pandemi COVID jadi yang saya tanyakan itu untuk melanggitkan pesikis kejiwaan anak setelah kena hantaman pandemi COVID hampir 2 tahun itu apa langkah lapan orang yang pertama kemudian 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 siswa siswinya dari ekonomi menengah ke bawah jadi yang saya tanyakan kita sebagai motivator sebagai guru langkah apa agar di tengah anak-anak ekonominya yang terbatas anaknya orang miskin tapi bisa sukses itu aja 2 hal itu sebenarnya tanyaan untuk anak saya nanti kalau memang dari Pak Suriato lebih hebat nanti segera saya terapkan ke anak-anak di kami saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin Gus Gus lupin ini ibu ini akan orang yang paling dihormati kita ke di grup izin ya Gus ya yang pertama tadi langkah-langkah untuk memotivasi siswa di sekolah ya kalau secara pribadi tadi seperti yang saya katakan tadi kita menanamkan secara ke anak kita ya dikutukan ke keciwaan jadi bagaimana memotivasi kita yang ekonomi lemah maka gini Bapak Ibu menurut saya kita banyak sekali contoh orang-orang yang ekonominya lemah tapi bisa sukses siapa contohnya Rasulullah dia yang ekonominya tidak ada ikut berdagang tapi dia bisa sukses jadi seorang penimpin kita juga bisa ngambil contoh beberapa orang yang misalnya siapa yang hebat Herul Tanjung jadi bagaimana kita memberi mengotivasi sering-sering siswa itu kita kasih contoh misalnya dari Rasulullah sahabat Nabi yang kedua mungkin tercontoh ke orang Indonesia Bapak Herul Tanjung adalah orang yang bukan yang awalnya kaya tapi dia bisa sukses kenapa yang pertama karena dia mempunyai ibunya karena itu jelas mungkin gue sangat paham sekali daripada saya sangat jauh ilmunya bila kita memulihkan ibunya memilihkan ibu kita orang tua kita maksudnya maka seperti ridho'a Allah itu pasti akan terjadi karena itu jelas dalam Al-Quran sendiri jadi yang langkah yang pertama tanamkan siswa bagaimana dia harus menjadi seorang anak yang haat dan patuh sama ayahnya yang kedua mungkin tadi itu Gus ya memberikan contoh-contoh orang-orang yang walaupun ekonominya lemah walaupun misalnya di tengah pandemi misalnya di tengah pandemi seperti ini kita ambil contoh siapa nabi siapa nabi yang kondisinya dia kena menyakit atau apapun dia bisa bangkit mendapat wahid mungkin contoh-contohnya seperti ini sering-sering kita katakan sehingga anak itu termotivasi dan bangkit mungkin kita bisa searching ya di Indonesia kira-kira siapa lagi orang-orang yang terpenang yang sering yang kondisi awalnya yang kurang bagus misalnya Menteri Kenalaman Modal Bah Lel Bah Lel ya Bah Lel ya termasuk orang yang biasa awalnya dia harus berdagang sana-sini untuk milihnya untuk sekolahnya tapi anak terdapat dan niat dia dan ridho ibunya dia bilang semuanya bisa dilalui dan sekarang sudah sukses saya walaupun tidak sesuas mereka mungkin gue juga bapak ibu yang lain ketika dulu ya tahun 2007 saya mau ikut biasiswa S2 di ITB dari kemungkinan agama waktu itu saya selalu menelepon ibu saya seperti itu sekarang saya membaca beberapa orang hebat itu selalu meminta harus berjumpa bahkan ya mohon maaf ya rujtompul mungkin bapak ibu sudah kenal seorang masrani yang sangat kuat sekali bahkan kadang kita geram ya kalau dia bicara tentang ada frontal gitu dia sendiri ketika diwawancara ketika ibunya duduk di kursi dia pasti gak akan mau duduk di kursi kalau gak disuruh ibunya dia duduknya di lantai dia suatu saat ditanya sama pembacaranya kenapa kayak gitu Bang Ruhut ya karena ibu saya di atas saya harus di bawah dia tahu dan paham apa kesemuaian dalam islam itu bahwa saya sudah dilapak kaki ibu dia seolah-olah saya harus sejajar dengan kaki ibu yang susah ketika ibunya duduk di lantai si Ruhutnya duduk kemana nah ditanya kayak gitu selorong maka saya akan keluar saya akan ke dan itu kan gak mungkin pasti ibunya sudah paham sehingga dia tidak pernah ibunya sejajar ketika tidak diselamat sama ini contoh yang saya sebagai muslim meniru apa yang dilakukan itu dia menerapkan ilmu islam itu dengan benar mungkin itu aja mengambil contoh-contoh toko dan memberikan izin dos ya hanya itu yang bisa sepakat yang lain gitu masasih bus bus Lutfi bus bus Lutfi ada saat juri itu terima kasih untuk Bapak bus Lutfi mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan dari Bapak ya cukup kuas dengan jawaban dari Bapak Srianto wow luar biasa 172 partisipan masih stay by hingga detik ini Pak Sur luar biasa sepertinya masih kurang ya saudara-saudara masih kurang waktu kita untuk membahas materi yang sangat keren banget ini kita semua butuh dimotivasi oleh Bapak nih mudah-mudahan Pak Nitya di lain waktu ada event lagi untuk mengejarakan webinar-nya yang sampai di pod selanjutnya ya terima kasih Pak Sur ya terima kasihmu teman-teman yang ucapkan terima kasih ya Pak Sur makasih motivasinya iya iya baik karena penanya juga masih ada yang raihkan masih ada yang penasaran gitu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak mungkin bisa diberikan nomor kontak Bapak atau media sosial Bapak media sosial saya tadi cuma ada di depan itu yang Surianto Jaya yang tadi di depan nanti di grup telegram kalau nomor handphone kalau mau dicatat boleh 08 08 terima kasih iya sama-sama 08 52 oh nanti di grup telegram juga ada nomor saya bisa chatnya ke telegram aja boleh oke baik untuk nomor kontak bisa chat di telegram terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Surianto atas paparan materi yang sungguh luar biasa bermanfaat sekali tidak kulit ilmu di sore hari ini mudah-mudahan menjadi kebaikan ladang ibadah untuk Bapak keluarga terima kasih juga untuk seluruh panitia yang serta menyukseskan webinar sore hari ini sukses selalu salam sehat salam semangat saya selaku pemandu acara mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kata dan sikap yang kurang berkenaan di hati Bapak dan Ibu sekalian saya mohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu guru-guru se-Indonesia sukses terima kasih terima kasih terima kasih thank you